Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel hamdan youtuber gimana kabar nge-sobat saya semua ya itu biasa saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah dukung channel saya dengan cara subscribe like comment dan berbagi video saya ke sosial media yang lainnya yang kedua terima kasih juga pada pihak-pihak yang telah berbagi pengetahuannya yang tiga itu merupakan yang pertama adalah semoga keselamatan dan kesehatan tetap ada pada diri kita semua Amin Ya Rabbah Amin nah video kali ini saya akan menjelaskan conditional formatting contohnya ini kita sorot dulu nih nah kriteria dan saya yang mau diisi kita sorot lalu kita pilih conditional formatting disini ya di menu home ada kondisional formatting kita pilih nyuruh nah disini ada pilihan nih ya udah kita pilih yang ini format only sales dead content nah format only salesnya itu kita isi dengan specific text karena kita ingin text yang khusus Oke kita pilih containing nah ini mengandungnya ini ada pilihan nih containing not containing beginning with ending with kita pilih yang containing nah kita yang mau pilih apa misalkan gula ya nah gula kita klik kita klik lalu disini nih format gula pengen warna apa misalkan merah ya oke ini aku klik oke juga yang berikutnya masih conditional formatting new rule ini pilih format only sales dead content online format only sales kita pilih spesifik teks jadi teks yang khusus ya apa aja sih teksnya yang khusus containing mengandung ini copy misalkan lalu formatnya copy warna apa kuning misalkan ya oke kita pakai lagi berikutnya susu kita nyuruh sama format only sales dead content sel formatnya kita pilih spesifik teks containing tetap ya jangan pilih yang ini aja containing nah ininya susu misalkan susu itu warna warna apa nih misalkan hijau ya hormat tapi pilih format hijau oke oke lagi berikutnya teh murul tetap ya format only sales dead content maininnya spesifik teks ini kita sorot teh warna apa warna biru misalkan eh ya biru merah kuning hijau biru berikutnya yang biskuit nyuruh pilih format only sales dead content spesifik teksnya kita pilih containing sel menep biskuit ya formatnya warna apa ya ini aja lah ungu ya oke oke jadi yang biskuit warna ungu yang mi belum ya mi nyuruh nah nyuruh tetap ya format only sales dead content ini spesifik teksnya jadi containing nah sel yang mana nih ya sel yang mana mi oke format warna apa nih color ini aja ini apa sih ini ya coklat apa nih inilah coklatnya ya udah ini aja ya atau ini warna apa nih coklat mungkin ya kuat muda kayaknya oke nah sekarang kita tes di sini nih ini kan masih kosong ya kosong nih sel berapa nih c3 sampai dengan c17 masih kosong ya kalau kita di sini misalkan kita isi gula otomatis warna merah tulisan nggak pengaruh ya mau tulisan besar atau kecil copy misalkan nih tuh warna kuning yang penting eh kali kata-kata kata-katanya sama ya teksnya sama kalau besar kecilnya tidak masalah ya ini gula tetap bersama misalkan di sini isi susu ya warna hijau juga nih tuh kita misalkan disini nih kita ketik teh jen semuanya nih teh otomatis jadi harusnya teh nah ya misalkan ini mi jadi otomatis berubah ya kalau tidak diisi berarti tidak berwarna kalau misalkan disini diisi lagi gula ya seperti itu ya nah sini misalkan mau disi susu bisa menjadi warna hijau biskuit Wow biskuit belum ya nah biskuit nih nah ya nah ini terserah ya di sini sembarang nih sembarang aja lah contoh ya ini kan contoh jadi setiap tangan sel yang disini kita isi akan ikut berubah sesuai dengan kriteria tadi ya nyuruhnya bapak ruang sekondisional formatting ya kita isi semuanya kalau nah kita sisain dua aja yang tidak diisi berarti akan warna polos kalau diisi akan menyesuaikan dengan kondisional formatting yang disini ya oke cukup sekian semoga bermanfaat jangan lupa berikan komentar ya dan like video saya jika kalian suka dukung cinsa dengan cara saya subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax